Keinformasi lain satu dari dua pelaku pencurian sepeda mewah senilai ratusan juta rupiah di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ditangkap polisi. Pelaku adalah narapidana asimilasi, baru bebas dua bulan, dan kerap mengincar sepeda merek ternama untuk dicuri. Polisi membawa anjar pelaku pencurian sepeda mewah ke salah satu perumahan di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Di rumah seorang warga sebagai tempat kejadian perkara, polisi menginterogasi pelaku terkait modus pencurian sepeda senilai ratusan juta rupiah. Pelaku anjar sebelumnya ditangkap polisi di Cirebon, Jawa Barat. Saat penangkapan, pelaku melawan hingga akhirnya ditembak. Awalnya, pelaku anjar masuk ke dalam rumah korban dengan cara melompat tembok belakang rumah. Pelaku sempat melepaskan jaket yang ia pakai dan memberikannya kebadarkannya, yang juga mengawasi situasi di lokasi kejadian. Yakini, rekan pelaku masih diburu polisi. Barang bukti sepeda telah dijual pelaku melalui media online. Polisi masih menyelidiki identitas pembeli yang membeli sepeda korban dengan harga jauh di bawah pasaran. Salah satu warga di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan, yang mengalami pencurian yang di mana kehilangan sepeda yang dengan nilai cukup mewah. Memang itu tadi kami lakukan lagi cek TKP. Hasil penyelidikan, pelaku anjar ternyata seorang residivis yang kerap keluar masuk penjara. Pelaku merupakan repidana asimilasi dan baru bebas dari penjara bulan Juni lalu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nuduk Purnomo, AI News, melaporkan.